Lentera Maut Jilid 23. Kau ANGG AP Limpiawusu tidak berani milayani kau sendirian sahut seorang pembantunya Lim Tongbu dengan ada suara mengejek sebelum Lim Tongbu sendiri sempat bicara. Bagus mari kita bertanding di luar ajak darah lincah itu bertambah marah dan dia mendahulukan keluar rumah makan dengan geraknya yang benar-benar sangat lincah. Pemuda Lim Tongbu tidak bermaksud membuat permusuhan dengan darah lincah yang belum dikenalnya itu. Dia ikut keluar dengan maksud mengajak darah lincah itu bicara akan tetapi tiba-tiba dia sudah diserang hingga setelah beberapa kali dia hanya berkelit menghindar maka dengan suatu gerak yang indah dengan goloknya dia berhasil mengetarkan pedangnya darah lincah itu lepas dari pegangannya. Akan tetapi selagi pedang itu masih melayang di angkasa maka dengan suatu gerak tubuh yang lincah dan ringan darah itu melesat dan berhasil merebut pedangnya sebelum pedang itu jatuh di tanah. Bagus Lim Tongbu memuji akan tetapi darah lincah itu mendahulukan berkata. Baik sekali ini nonamu kurang berhati-hati akan tetapi pada lain kesempatan nanti kita pasti akan bertemu lagi sehabis berkata begitu maka darah lincah itu pergi dengan lari pesat tanpa menghiraukan teriak Lim Tongbu yang sebenarnya ingin mengetahui nama darah lincah itu. Dengan langkah kaki senaknya Lim Tongbu kemudian memasuki lagi rumah makan itu untuk dia bersantap sambil dia memikirkan entah siapa gerangan darah lincah tadi sampai kemudian dia mendengar pembicaraan beberapa orang tamu tentang adanya seorang pendekar bernama Lim Tongok yang telah jadi mangsa siluman naga. Sudah tentu Lim Tongbu menjadi sangat terkejut dan dia lalu menanyakan keterangannya yang lebih lanjut sampai kemudian dia mendatangi dan menemui pejabat pemerintah kota Tung Hengkoan. Sebagai langkah pertama seorang diri segera Lim Tongbu mendatangi Kuil Siam Yang Tong sedangkan kedua orang pembantunya dia perintahkan berangkat lebih dahulu ke kota Siam Sai untuk membawa kabar. Pengurus Kuil Siam Yang Tong yang mengaku bernama Hoan Jin Ong sebenarnya adalah salah seorang muridnya Tia Tau Chiang Chee Kebu Si Kepala Besi sehingga tidak mengherankan jika rumah suci itu telah dijadikan tempat melakukan berbagai perbuatan kejahatan. Pada waktu itu di dalam Kuil Siam Yang Tong sedang berkumpul Hoi Ho Pou Kong Jin bersama O Bin Leong Kue E Ong. Mereka sedang membicarakan soal tahanan mereka, Lim Tong Hok, yang ternyata telah berhasil menghilang tanpa setahu mereka. Ketika Hoan Jin Ong masuk memberitahukan bahwa mereka kedatangan Lim Tong Bu maka dengan girang mengatur siasat keji menangkap Lim Tong Bu memakai bubuk racun Ong Siap Chong yang dicampur ke dalam air teh. Dan waktu Hoan Jin Ong hendak membunuh pemuda itu selagi masih lupa daratan maka Hoi Ho Pou Kong Jin melarang sebab si Rasai Terbang tetap hendak memiliki kita perguruan si Gak Hoa Seng Pit Kit dengan memperalat Lim Tong Bu memakai suatu kera yang sukar dapat dipercaya. Di lain pihak berhasilnya Lim Tong Hok melepas diri dari tahanan pihak musuh sebenarnya adalah berkat pertolongan seorang pendeta yang bernama Liao Hoan Hwa Oshio. Liao Hoan Hwa Oshio sebenarnya adalah anggota pengurus Kuil Sam Yang Tong yang lama sebelum pemimpin mereka dibunuh mati oleh Hoan Jin Ong. Dengan demikian Liao Hoan Hwa Oshio memang sudah lama mencari kesempatan hendak mengusir Hoan Jin Ong dan menjadikan Kuil Sam Yang Tong kembali sebagai rumah suci. Setelah berhasil menolong Lim Tong Hok maka Liao Hoan Hwa Oshio menceritakan tentang rencana pihak Hwi Ho Pou Kong Jin yang hendak memiliki kita perguruan si Gak Hoa Seng Pit Kit sehingga sudah tentu Lim Tong Hok menjadi terkejut dan bergegas pergi tanpa dia memberitahukan pihak pejabat pemerintah setempat oleh karena dia merasa perlu cepat-cepat mencegah istrinya menyerahkan kitab perguruan mereka buat dipakai sebagai penebus dirinya. Tetapi, selagi Lim Tong Hok mencapai daerah pegunungan Leng Xiaosan tiba-tiba dia melihat adanya 12 orang gerombolan perampok yang sedang bertempur melawan seorang darah lincah. Hasrat hatinya ingin benar dia membantu darah lincah yang sedang dikepung gerombolan perampok itu akan tetapi Lim Tong Hok sedang menghadapi urusan yang gawat mengenai keluarga dan urusan perguruan dari itu memaksakan dirinya untuk tidak menghiraukan urusan lain orang seperti peristiwa yang sedang terjadi dan yang dilihatnya itu. Akan tetapi mendadak Lim Tong Hok mendengar pekik suara darah lincah itu, dan waktu dia mengawasi maka dilihatnya darah lincah itu sedang terjatuh, karena kakinya tergelincir menginjak sebuah batu yang agak besar. Beberapa orang kawanan perampok sedang berusaha hendak menyerang darah lincah itu memakai senjata mereka membuat Lim Tong Hok segera melesat mendekati menghadang dan menangkis setiap serangan yang ditujukan kepada darah lincah itu, akan tetapi untuk selanjutnya Lim Tong Hok yang jadi bertempur melawan semua gerombolan perampok itu. Darah lincah yang ditolong oleh Lim Tong Hok ternyata adalah darah lincah yang pernah bertempur melawan Lim Tong Hok waktu di kota Teng Hengkoan. Darah lincah itu kelihatan terpesona waktu mengetahui dirinya ditolong oleh seorang laki-laki muda yang tampan dan gagah perkasa. Dia tetap duduk di tempat dia terjatuh mengawasi Lim Tong Hok yang sedang bertempur dan dikepung tanpa dia mempunyai niat buat membantu laki-laki muda yang sudah menolong dia. Sebaliknya hayalnya jauh merantau memikirkan alangkah akan bahagia hidupnya kelak kalau dia mempunyai suami gagah dan tampan seperti laki-laki yang sedang bertempur itu. Setelah Lim Tong Hok berhasil mengalahkan semua gerombolan perampok itu mengusir mereka sampai hilang semuanya maka Lim Tong Hok mendekati tempat darah lincah itu terduduk yang dia sangka terluka sampai tidak bisa berdiri. Syao Kou Nio apakah kau terluka? Lim Tong Hok menanya ketika telah mendekati darah lincah itu. Syao Kou Nio, apakah kau anggap aku anak kecil yang masih ingusan sahut darah lincah itu marah-marah dengan muka bersungut? Maaf, maaf apakah Kou Nio terluka ulang Lim Tong Hok yang meralat pertanyaannya tadi? Mum, kau anggap dirimu gagah dan kau usir mereka pergi padahal susah payah aku sedang mengatur siasat hendak mengetahui sarang mereka kata lagi darah lincah itu tetap dengan muka bersungut. Eh, sudah ditolong malah memaki, kata Lim Tong Hok akan tetapi cuma didaiam hati dan dia bergegas hendak meninggalkan darah lincah itu yang tidak lagi mau dia hiraukan. Ehm teriak darah lincah itu tiba-tiba dan dia menyambung perkataannya selagi Lim Tong Hok menunda langkah kakinya. Koma aku sedang terluka apakah kau akan biarkan aku mampus di tempat ini? Lekas kau antar aku kedusun Sun Kipo sekali lagi Lim Tong Hok mengangkat sepasang bahunya tanda dia setengah tobat menghadapi darah lincah yang pemarah akan tetapi yang bisa bersikap manja itu dan Lim Tong Hok lalu mendekati lagi dan dia bantu mengangkat darah manja itu berdiri. Hanya darah Gak Xiaocu bersama neneknya yang sudah tua, ditambah dengan belasan orang pelayan laki-laki dan perempuan. Darah manja Gak Xiaocu sudah tidak mempunyai ayah dan ibu nenek Sun, Sun Lo Nainai, adalah ibu dari ibunya, dan nenek tua itu sangat mengasihi cucunya yang semata wayang sehingga Seng Nenek menjadi terkejut dan girang waktu Seng Cucu pulang bersama Lim Tong Hok. Sun Lo Nainai terkejut karena Seng Cucu berjalan dengan sebelah kaki pinjang dan Sun Lo Nainai girang sebab merasa akan mendapat cucu mantu yang tampan dan mempunyai bakat baik buat belajar ilmu silat. Sudah tentu Lim Tong Hok menjadi terkejut waktu nenek Sun mengatakan hasratnya hendak menjadikan dia sebagai cucu mantunya bukan sebab darah manja Gak Xiaocu kurang cantik dan kurang manja akan tetapi persoalannya Lim Tong Hok sudah punya bini dan sudah punya anak satu. Segera Lim Tong Hok hendak menolak dengan mengakui keadaan dirinya yang sebenarnya. Akan tetapi secepat itu pula Lim Tong Hok batal bicara atau mengakui bahwa dia telah punya bini sebab dia merasa heran menjadi bingung berhubung nenek Sun hendak memberikan pesalin berupa barang pusaka yang tak ternilai harganya yakni sebuah kitab pelajaran ilmu silat si Gak Hwa Seng Pit Kip. Kitab perguruan si Gak Hwa Kumbun golongan huruf seng tanya Lim Tong Hok menegaskan takut dia salah dengar. Benar sahut nenek Sun bangga, karena orang tua itu menganggap calon cucu mantunya ternyata seorang yang benar-benar cerdas mengerti barang bagus atau barang jelek. Lim Tong Hok kemudian meminta waktu beberapa hari buat dia berpikir, padahal dia hendak menyelidiki tentang kitab perguruan itu melalui darah Gak Xiaocu sebab benar-benar dia tidak mengerti apa sebabnya dan bagaimana caranya kitab itu bisa berada pada nenek Sun. Padahal kitab itu selalu disimpan oleh bininya di rumah. Sebaliknya nenek Sun ini ternyata mempunyai adat yang aneh. Dia tidak keberatan Lim Tong Hok menunda hari pernikahan akan tetapi Sun Lo Nai Nai menghendaki hari itu juga Lim Tong Hok menerima kehendaknya menjadi cucu mantunya buat dikawinkan dengan cucunya. Adat aneh nenek Sun ternyata merupakan kebiasaannya sejak dulu yakni sejak dia masih muda sebab nenek Sun sebenarnya adalah dedengkot si gak hawa kumbun golongan huruf he-he. Nama lengkapnya adalah hak botan sun cai he-he atau si bunga mawar hitam yang banyak sekali. Durinya sebab itu barang si apa saja yang berani dekat dengan dia pasti akan mengeluarkan darah sebab terluka atau semaput jadi setan kagak punya kepala. Dengan siasat mendekati Gak Xiaocu maka kepada Lim Tong Hok telah diperlihatkan kitab perguruan si gak hawa sempit-kip dan ternyata bahwa kitab perguruan itu adalah kitab yang asli bukan tiruan dan bukan juga salinan melainkan yang biasanya disimpan oleh Ho'e Yilan Ing bininya Lim Tong Hok. Kemudian dan menurut keterangan yang diberikan oleh Gak Xiaocu kitab perguruan itu katanya diperoleh dari pamannya yang bernama Sun Put Ji He. Waktu Lim Tong Hok semenanyakan apakah Sun Pehu itu pandai ilmu silatnya maka Gak Xiaocu tertawa lalu berkata, Sun Pehu hanya sekedar mengerti sedikit ilmu es silat akan tetapi dia memiliki banyak akal sehingga orang-orang menamakan dia sebagai si manusia dengan seribu akal terbukti dia telah berhasil memperoleh buku ini entah dari mana dan entah dengan kera bagaimana Padahal kitab perguruan semacam ini biasanya menjadi barang rebutan tokoh-tokoh kaum rimba persilatan yang bersedia mati asal bisa memiliki barang pusaka ini, Lim Tong Hok menggut membenarkan dan menanya lagi, di mana seorang Sun Pehu itu demikian tanyanya seperti ingin diperkenalkan dengan Sun Put Ji He. HMMN entah dekat, entah jauh, tidak ada orang yang tahu. Manusia belum datang akan tetapi kitab ini sudah diakhiri melalui seorang temannya, Sahut Gak Xiaocu yang perlihatkan lagak manja bercampur bangga. Di lain pihak Lim Tong Wu yang menjadi orang tangkapan pihak O Bin Leong Kue Eong maka pemuda ini telah dibius. Memakai semacam obat hasil ciptaan Hui Ho Pou Kong Jin sehingga pada waktu itu Lim Tong Wu siuman maka dia menjadi orang lupa diri dan lupa keadaan. Sebaliknya dia sangat patuh terhadap si rase terbang Pou Kong Jin bagaikan dia adalah suatu benda mati yang dapat dikendalikan semau gue. Hal ini adalah sengaja menjadi asetnya si rase terbang Pou Kong Jin bahwa dengan memperalat Lim Tong Wu dia hendak memperoleh kitab perguruan si Gak Hua Seng Pit Kip tanpa memakai care kekerasan. Sesuai dengan perintah yang diterimanya maka Lim Tong Wu berangkat ke Dusun Cho An In Chung untuk mengambil kitab perguruan si Gak Hua Seng Pit Kip akan tetapi Waktu dia sedang melewati daerah pegunungan Ieng Sia Osan maka tiba-tiba Lim Tong Wu menjadi terkejut karena dia mendengar suara seorang perempuan yang memanggil namanya. Itulah seorang perempuan muda yang sedang duduk menangis seorang diri di tepi Jai On Yang Sunyi. Perempuan muda itu mengaku bernama O E Yilan Ing bininya Lim Tong Huk dan memanggil T E Hau kepada Lim Tong Wu yang sedang lupa diri merasa tidak kenal dengan perempuan muda itu sehingga waktu perempuan muda itu dengan menangis mengatakan lakinya diculik oleh siluman naga. Maka Lim Tong Wu lalu berkata senaknya. Akaha, kau wunio, mengapa kau harus menangisi yang tidak ada? Bukankah lebih baik kita kawin dan ikut menjadi muridnya Hui Hopo Kong Jie? Pemuda ini tidak sempat meneruskan perkataannya lagi sebab perempuan muda itu cepat menjadi marah-marah dan memaki-maki, laki-laki pengkhianat laki-laki berhati binatang. Memang sejak dulu aku sudah curi Gekau menyimpan maksud hendak merebut diriku. Sehabis memaki perempuan itu lalu mengayunkan pedangnya dan menyerang membabi buta seperti seekor babi yang benar-benar buta membuat Lim Tong Wu menjadi kebuakan sibuk harus berkelit menghindar sampai kemudian pemuda ini juga mengeluarkan goloknya memberikan perlawanan dan bertempur di tempat yang sunyi itu. Dua orang yang sedang bertempur itu adalah sama-sama orang-orang si gak wakun bun golongan huruf seng tetapi tingkat ilmu pendidikan Lim Tong Wu sudah tentu lebih tinggi dari Oeyelan Ing yang menjadi murid bungsu dari itu. Sudah beberapa kali goloknya Lim Tong Wu berhasil merobek bajunya Oeyelan Ing, membuat perempuan muda itu menjadi semakin marah-marah semakin menganggap seng ipar berlaku kurang ajar sampai tak bosan-bosan Oeyelan Ing memaki sambil menyerang melupakan pertahanan yang harus dialakukan. Barangkali Oeyelan Ing akan menjadi telanjang bulat kalau pertempuran itu berlangsung lebih lama. Untung pada saat yang gawat itu tiba-tiba ada seorang laki-laki tua yang kebetulan sedang lewat. Laki-laki tua itu mempunyai badan yang cukup gemuk dengan muka bundar akan tetapi sebagian tertutup dengan jenggot putih tumbuh panjang sampai lewat dada. Dia melihat dan menganggap ada seorang laki-laki muda yang sedang menghina seorang perempuan muda dari itu dia menjadi marah dan senaknya saja dia memasuki gelanggang pertempuran tanpa dia menghiraukan golok dan pedang yang sedang melayang-layang seperti pelangi memecah angkasa. Lalu dengan beberapa kali dia mengangkat-angkat kakinya maka beberapa kali juga Lim Tong Wu jadi jatuh bangun sampai akhirnya dia lari terbirit-birit karena merasa tobat. Oai Elan Ing menjadi sangat girang karena adalah seseorang yang sudah menolong dia dan dia menjadi lebih girang lagi waktu mengetahui bahwa laki-laki tua itu adalah didengkot orang-orang si gak wakun bun golongan huruf ji yang bernama Ki Yang Su Ji atau si mahasiswa melarat yang tetap melarat meskipun sudah mengetahui bahwa cintanya ditolak mentah-mentah oleh si mawar hitam sun chai hee yang sekarang sudah menjadi nenek. Sementara itu Lim Tong Wu lari dan terus lari meskipun dia mengetahui tidak ada orang yang mengejar dirinya sampai kemudian Lim Tong Wu memasuki sebuah rumah untuk sekedar dia ingin minta air apa saja buat dia melepas rasa dahaga. Akan tetapi tiba-tiba pemuda itu mendengar suara seorang laki-laki yang sedang bicara seorang diri, Han nasib baik sudah melindungi aku dari kematian. Tidak ku sangka bahwa temanku mati di tangan seorang perempuan muda dan syukur kitab si gak wawaseng pit-kip sudah aku selamatkan. Laki-laki yang sedang bicara seorang diri itu adalah sunput jiliesi manusia dengan seribu akal yang sudah setengah tua umurnya bertubuh kurus agak tinggi memiara kunis tipis seperti kunis tikus. Di saat yang dia tidak duga secara mendada ada seseorang yang meraih bagian tunggungnya dan berkata dengan membentak. Lekas serahkan kitab itu kepadaku, kitab apa tanya sunput jiliesi yang terdengar gemetar suaranya juga tubuhnya ikut seperti kegatalan. Kitab si gak wawaseng pit-kip bentak seseorang yang masih meraih bagian tunggungnya sunput jiliesi. Sudah dibawa, sahut sunput jiliesi tetap gemetar ketakutan. Di bawah kemana tanda tanya-tanya limtong bu bertambah bengis. Di bawah ke rumah keluarga sunnai-nai di dusun sunki po, siapa yang perintahkan masih limtong bu menanya. Sunput jiliesi, sahut sunput jiliesi senaknya sudah hilang rasa takutnya sehingga tubuhnya tidak lagi terasa seperti kegatalan. Di mana sunput jiliesi itu jadi penasaran limtong bu menanya. Sudah mati, kau bohong, kembali limtong bu membentak. Benar makamnya dekat dari sini, karena merasa tidak percaya, maka limtong bu minta diantarkan sampai kemudian mereka berdiri di hadapan sebuah makam yang baru selesai dibikin dan pada batu nisan jelas ditulis namanya sunput jiliesi. Di mana letak dusun sunki po, akhirnya limtong bu menanya lagi sementara nada suaranya berubah agak kelunak dan pemuda ini bermaksud ingin menyusul untuk dia merebut kita perguruan si gak waseng pikip yang hendak dia serahkan kepada si rase terbang po wukong jiliesi. Sunput jiliesi yang mengetahui tentang kegagahan sunlo nai-nai tanpa ragu-ragu dia telah memberitahukan ingkap dengan gambaran memakai gerak sepasang tangannya. Setelah limtong bu menghilang maka sunput jiliesi menarik napas panjang dan berkata lagi seorang diri masih di tempat dekat makam yang baru selesai dia bikin, Oh temanku meskipun kau sudah mampus akan tetapi lagi-lagi kau telah menyelamatkan nyawaku, akan tetapi secara tiba-tiba sunput jiliesi mendengar ada suara seorang yang sedang mendatangi sehingga cepat-cepat dia umpatkan dirinya lalu dengan merangkak dia coba-coba. Hendak mengintai sampai dia menjadi terkejut karena dilihatnya dekat tubuhnya ada sepasang kaki manusia yang sedang berdiri. Perlahan-lahan sunput jiliesi menengadah dan melihat muka seorang perempuan muda yang sedang berdiri mengawasi sehingga sunput jiliesi menjadi bertambah terkejut Bercampur takut sebab perempuan muda itu ada IAHOEYELAN LNG atau si pemilik bungkusan yang diacuri dan yang sudah bertempur serta membinasakan temannya yang baru diapendam mayatnya. Sunput jiliesi kau telah menipu aku mentak perempuan muda itu sambil dia menyiapkan pedangnya yang tajam. Ampun lipo usat akan tetapi namaku bukan sunput jiliesi, masih sunput jiliesi coba-coba membelah diri menggunakan akalnya yang ada seribu. Hektometer kau sudah menipu aku satu kali tidak mungkin kau bisa menipu aku dua kali bentak lagi OEYELAN LNG lalu diangkatnya pedangnya yang diatempelkan dekat batang leher sunput jiliesi membuat tubuh sunput jiliesi tadi kegajahan lagi Sedangkan OEYELAN LNG lalu berkata lagi, sudah bertemu dengan mayatku mana bisa. Kau bohongin aku lagi? Hahaha kalau kau sudah pernah bertemu dengan mayatnya maka sekarang kau tentu bicara dengan hantu kata seorang lak-laki tua yang ikut mendekati dan ikut bicara dengan menyertai suara tawa karena rasa lucu mendengar perkataan OEYELAN LNG tadi. Aku, aku memang hantunya sunput jiliesi, sunput jiliesi ikut bicara bagaikan dia kehabisan akal karena keadaannya yang sedang gugup bercampur takut. Sementara OEYELAN LNG jadi bertambah marah-marah dan dia berkata lagi, aku tidak peduli kau hantu atau kau manusia, sekarang kau ikut aku ke rumah makan tempat kau curi bungkusanku setelah itu akan aku buntungkan kepalamu ampun lipousat. Sahut sunput jiliesi yang memaksakan diri meratap lalu dia mengakui perbuatannya dengan mengatakan kitab si gak kawasan pikip sudah diakirim ke dusun sun kipo, ditujukan kepada sun lonai naik karena katanya dia menyangka kitab perguruan itu berasal miliknya si nenek tua dan si nenek justru menjadi didengkot orang-orang si gak kawakun pun namun dia tidak mengetahui tentang adanya golongan huruf-huruf yang berbeda-beda. Nenek sun chai hee sesungguhnya bukan sembarang nenek seperti kebanyakan perempuan-perempuan lain yang sudah tua umurnya. Nenek sun yang sudah mendekati umur 70 tahun masih tangkas dan masih pesat gerak tubuhnya masih cerdas dan masih suka marah-marah. Malam itu cuaca kelihatan lebih gelap dari biasanya. Bulan dan bintang-bintang menghilang bagaikan kena digertak oleh suara guntur yang sedang memanggil hujan akan tetap piseng hujan belum kunjung datang sampai tahu-tahu nenek sun terbangun dari tidurnya karena di atas genteng kamarnya terdengar bunyi suara yang tidak wajar. Dengan cepat dan gesit nenek sun membuka jendela kamar I-4 ke atas genteng dengan sepasang golok siap di kedua tangannya. Akan tetapi tak ada sesuatu yang dilihat oleh nenek tua itu padahal dia merasa yakin benar bahwa seseorang telah berada di atas genteng rumahnya. Mendadak nenek sun melihat ada sesuatu bayangan hitam yang bergerak di dekat jendela kamar cucunya darah Gak Xiaocu. Kurang ajar kau jangan lari bentak nenek sun yang cepat melesat seperti terbang berbareng jendela kamar Gak Xiaocu ikut terpentang lalu seng cucu lompat keluar dari dalam kamarnya juga dengan membawa pedangnya yang tajam. Sementara itu bayangan hitam tadi sudah menghilang mengambil arah ke belakang rumah dengan disusul oleh nenek sun dan cucunya. Bayangan hitam yang mengacau adalah Lim Tong Hok yang sudah mengetahui tempat disimpannya kita perguruan si Gak Hwaseng Pitkip sehingga dengan dekat malam itu dia bermaksud melakukan pencurian untuk kemudian dia mau lari supaya tidak jadi kawin dengan Gak Xiaocu. Lim Tong Hok telah berhasil memancing keluar nenek sun berdua cucunya lalu dia memutar dan masuk ke dalam kamarnya Gak Xiaocu akan tetapi selagi dia bermaksud kabur setelah berhasil dia mencuri kitab si Gak Hwaseng Pitkip maka tiba-tiba sebelah betisnya kena sebatang senjata Piao lalu muncul seorang laki-laki muda yang ternyata adalah Lim Tong Bu. Siaw Tei E Lekas Kau bawa iari kitab ini kata Lim Tong Hok yang mengenali adiknya sambil tergesa-gesa dia menyerahkan kitab perguruan itu kepada adiknya. Sikap Lim Tong waktu itu kelihatan tidak wajar dia seperti ragu-ragu atau seperti orang yang merasa curiga akan tetapi akhirnya dia menerima kitab yang diberikan itu sementara Seng Kakak yang tidak memperhatikan keadaan adiknya telah berkata lagi. Siaw Tei E Lekas Kau lari jangan hiraukan luka di kakiku sebab aku bisa membohongi mereka, demikian kata Lim Tong Hok yang tidak menyangka bahwa Piao yang melukai kakinya itu justru dilepaskan oleh Lim Tong Bu yang waktu itu kesadarannya sedang dipengaruhi oleh si rase terbang Pou Kong Jin. Sementara itu Lekas-Lekas Lim Tong Bu sudah menghilang maka saat itu pula muncul Sun Lo Nainai berdua cucunya. Lekas susul pencuri itu, kata Lim Tong Hok sengaja mengerahkan tenaga dalam membuat mukanya kelihatannya pucat dan nada suaranya lemah seperti orang yang sangat menderita. Sun Lo Nainai menyusul pada arah yang salah, sesuai seperti yang diberitahukan oleh Lim Tong Hok sedangkan Gak Xiaocu berlutut di sisi calan suaminya memeriksa luka Lim Tong Hok yang sudah mengeluarkan darah. Nenek Sun kembali tanpa berhasil menemui si pencuri sementara Lim Tong Hok sudah digotong masuk ke dalam kamarnya oleh beberapa orang pelayan sedangkan Piao Yang Mi Iukai kakinya sudah dicabut dan sudah disimpan oleh Gak Xiaocu sampai kemudian Nenek Sun ikut memeriksa dan memberikan obat pada luka bekas kena Piao itu, heran. Menurut kata Xiaocu, katanya Lim Tong Hok mahir ilmu silatnya akan tetapi melulu kenap Piao pada betisnya dia tidak berdaya menangkap si pencuri, Nenek Sun berkata di dalam hati yang diam-diam jadi merasa curiga. Esok paginya Nenek Sun menerima kedatangan tiga orang tamu. Mereka adalah Sun Put J yang datang bersama seorang perempuan muda yang dia tidak kenal dan yang ketiga adalah Ki Yang Su Ji si mahasiswa melarat dari si Gak Wakun Bun golongan huruf Ji yang pada waktu mudanya selalu menguber-uber dia buat diajak kawin akan tetapi setelah itu sangat lama mereka tidak pernah bertemu lagi. Ha ha ha. Ki Yang To Aku kau membuat aku jadi terkenang lagi dengan tempo dulu seru Nenek Sun yang kelihatan kegirangan menerima kedatangan bekas pacar. Ha 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 si tua Gowwi pas selalu mendahulukan aku. Dia mendahulukan aku mempersunting kau dan dia mendahulukan aku masuk ke liang kubur sahut si mahasiswa milarat Ki Yang Su Ji yang ikut menyerta tawa girang. Sun Lo Nainai tertawa lagi. Dapat dikatakan sudah puluhan tahun lamanya dia tidak pernah tertawa karena sikapnya terlalu tegas meskipun terhadap Gak Siya Ocu yang dia manjakan. Nenek yang sudah tua usianya itu benar-benar jadi teringat lagi dengan tempo dulu waktu Ki Yang Su Ji dan Gowwi pas berlomba hendak merebut kasih sayang Nenek tua itu dan Nenek kemudian memilih si kuda binal Gowwi pas buat dijadikan lakinya meninggalkan si mahasiswa melarat yang seterusnya jadi melarat sebab merana seumur hidup dia tidak menikah. Maka terjadilah apa yang memang harus terjadi sebab takdir memegang peranan penting. Si mahasiswa melarat tidak pernah menikah akan tetapi marga Ki Yang tidak terputus sebab adiknya yang bernama Ki Yang Su Li yang memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan sebaliknya Gowwi pas yang menikah dengan Sun Che Uyehe hanya memiliki anak perempuan sehingga tidak ada marga Gowwi yang berasal dari si kuda binal. Akan tetapi si kuda binal tetap si kuda binal sebab si Asia Gowwi pas mendapat gelar si kuda binal kalau dia tidak bisa punya bini lain tanpa setau Sun Che Uyehe juga si mahasiswa melarat tidak mengetahui sehingga di dalam dunia yang penuh. Hantu ini si pendekar tanpa kawan, bakal, Sukiam Hiaping atau pendekar tanpa kawan. Bagaimana kabarnya dengan si seruling maut Pong Tian Jin? Tanya Ki Yang Su Chi yang menyebabkan si nenek menjadi bermuka muram teringat dengan pengalaman-pengalaman pahit waktu dia masih muda. Aku sudah lama tidak menghiraukan urusan di luar. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, sahut nenek Sun. Aku pun sudah ogah ikut repot dengan urusan di luar akan tetapi baru-baru ini aku kedatangan seorang tamu yang bernama Sim I. Elliot. Dari tamu ini aku mendapat berita bahwa si Golok Maut Gow Bun Heng sudah mendahului kita masuk ke neraka sedangkan untuk kita perguruan si Gakwa Seng Pip Pip yang katanya sudah dititipkan pada tamu itu kemudian hilang dicuri oleh seseorang yang sengaja meninggalkan jejak berupa sekuntum bunga mawar putih. Waktu tempo dulu aku mengetahui ada dua orang yang gemar dengan bunga-bunga mawar. Yang satu senang dengan bunga mawar berwarna putih, yakni Huyeng Nyo Cusyok Lihwa dari lembah Huyeng Sancong dan yang seorang lagi senang dengan bunga mawar warna hitam yang sengaja dibikin dari bahan kertas dan orang itu adalah kau. Aku sudah mengutus ketiga orang muridku buat mengunjungi Huyeng Nyo Cusyok Lihwa dengan membawa suratku, akan tetapi kepadakah sengaja aku datang sendiri? Haya aku anggap aku jadi maling seru Nenek Sun Chai Hei Hei. Tunggu dulu masih ada sedikit yang harus aku tambahkan, kata Ki Yang Suji yang memutus perkataan Nenek Sun dan dia lalu menyambung perkataannya. Koma di tengah perjalanan aku bertemu dengan nyonya muda ini yang ternyata adalah Ho'ai Yei Lan Ing, muridnya si ular belang Co'a Seng Hock yang katanya sedang kehilangan kitab. Perguruan si Gak Hwa Seng Pit Kip sedangkan suaminya sedang menghadapi kesulitan kena ditangkap oleh si Rase Terbang dan muridnya yang sedang mengganas di kota Tung Hei Koan, si Gak Hwa Seng Pit Kip Nenek Sun berkata seperti menggerutu, benar, sahut si mahasiswa melarat yang sudah jadi seorang kakek. Hui Ho Pou Kong Jin sekali lagi Nenek Tua itu bicara bagaikan pada dirinya sendiri. Benar, sekali lagi si mahasiswa melarat memberikan jawabannya. Dengan muridnya yang bernama O Bin Leong Kue Eong dan merah muka Nenek Tua itu sekarang kelihatan menyimpan dendam lama. Lalu waktu si mahasiswa melarat membenarkan sekali lagi maka Nenek Tua itu menjadi geram. Kurang ajar anak dan mantuku justru tewas di tangan mereka terbelalak sepasang metu si mahasiswa melarat yang suji sebab dia memang tidak pernah mengetahui atau mendengar tentang peristiwa itu. Dan siapa nama suaminya nyonya muda ini Nenek Sun Chai Hei E yang menanya, Lim Tong Hock, sahut O E Yelan LNG mendahului si mahasiswa melarat yang suji membuat si Nenek Sun yang ganti jadi terbelalak sepasang matanya sedangkan O E Yelan Ing juga ikut menjadi terbelalak Waktu dia mengawasi kesuatu arah oleh karena adanya tiga orang yang sedang mendatangi yakni Sun Put Jie yang didampingi oleh Gak Xiaocu berdua Lim Tong Hock. Waktu Sun Lonai Nai sedang melayani kedua tamunya si mahasiswa melarat yang suji dan O E Yelan Ing, maka Sun Put Jie telah pergunakan kesempatan itu buat dia menemui Gak Xiaocu di ruangan belakang sebab dia ingin menyampaikan berita yang menyangkut urusan kita perguruan si Gak Hwa Seng Pit Kip yang dia curi secara tidak disengaja. Maka terjadi keributan antara Gak Xiaocu dengan Lim Tong Hock yang rahasianya ketahuan bahwa dia sudah punya bini tetapi mengaku masih perjaka sampai kemudian mereka keluar dan keadaan menjadi bertambah pelik sebab O E Yelan Ing juga marah kepada Lim Tong Hock yang dikatakan sudah mengkhianati kasih sayangnya padahal dia setia tidak kena goda dan bujuk rayu seng adik ipar Lim Tong Bu. Untung ada si mahasiswa melarat yang suji yang berhasil mengatasi suasana yang serba ribut itu sedangkan nenek Sun tak sudahnya mengurut dada melihat kelakuan orang-orang muda zaman sekarang. Nenek tua Sun Chai He 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 adalah dedengkot orang-orang si Gak Hwa Kumbun golongan huruf He He. Diluar dugaannya pada suatu hari dia menerima kita perguruan si Gak Seng Pit Kip bahkan yang tidak ada artinya buat dia sebab nenek tua itu tidak mau mengetahui tentang rahasia masing-masing golongan atau pihak sebaliknya. Sun Put Jai He He yang tidak mengetahui tentang adanya sengketa pada orang-orang si Gak Hwa Kumbun menganggap kita perguruan itu ada kepentingannya dengan seng nenek. Adalah setelah kedatangan Lim Tong Hok maka nenek Sun mempunyai suatu gagasan bahwa alangkah baiknya jika antara huruf Seng dan huruf He He terjalin suatu ikatan artinya dia akan nikahkan cucunya dengan Lim Tong Hok, lalu dia akan membantu Lim Tong Hok belajar ilmu silat si Gak Hwa Kumbun golongan huruf Seng. Berdasarkan kitab perguruan yang ada padanya untuk selanjutnya antara huruf Seng dan huruf He He akan dia ciptakan suatu ilmu gabungan. Akan tetapi kemudian terjadi kitab perguruan si Gak Hwa Seng Pit Kip dicuri seseorang dan Lim Tong Hok ketawan. Rahasianya yang ternyata sudah beristri sehingga buyar semua idaman hati si nenek Sun yang jadi mengurut-ngurut dada, Lo nai nai kitab itu aku yang curi dan aku yang berikan kepada adikku Lim Tong Bu. Dia belum kawin cocok benar buat jadi suaminya Gak Mo Ai dan gagasan lo nai nai dapat dilaksanakan, kata Lim Tong Hok setelah mengetahui maksud kehendak nenek Sun Chai He He. Si mahasiswa melarat Ki Yang Su Ji menjadi tertawa waktu dia mendengarkan perkataan Lim Tong Hok sedangkan nenek Sun meringis dan Oai Ye Lan Ing menangis sambil nyonya muda ini memberitahukan bahwa Lim Tong Bu sudah tidak dapat dipercaya, sebab katanya sudah berhianat menjadi muridnya Wipo Wukong Jin. Lim Tong Hok tidak percaya bahwa adiknya mau jadi penghianat bagi perguruan mereka. Di dalam hal ini tentu ada apa-apa yang perlu kita selidiki dulu. Demikian kata Lim Tong Hok yang kelihatan menjadi cemas memikirkan adiknya. Atau dia terkena racun dius suatu kera lama yang khas dari esi rase terbang Pou Kong Jie, si mahasiswa melarat Ki Yang Su Ji ikut berikan pendapatnya sehingga si nenek Sun menjadi teringat lagi dengan pengalaman lama. Manusia jejadian itu benar-benar sangat ganas tidak mengenal tobat masih saja dia meraja lelah tanda seru kata nenek Sun yang datang marahnya. Moai Moai marilah kita bantu anak-anak ini, akhirnya kata Ki Yang Su Ji kepada nenek Sun. Apa tadi kau bilang tanda tanya sahut nenek Sun yang terkenang dengan lagu lama karena adanya istilah Moai Moai yang digunakan oleh si mahasiswa melarat Ki Yang Su Ji. Moai Moai, ulang Ki Yang Su Ji yang lalu tertawa dan mengusap jenggotnya yang putih panjang. Aku setuju mari kita berangkat sekarang dan nenek Sun langsung berdiri dari tempat duduknya hendak masuk ke kamarnya buat dia berkemas akan tetapi sempat dia berkata kepada Gak Xiaocu, kau juga ikut, dan di sepanjang perjalanan menuju kota Tung Hei Kuan kakek dan nenek tua itu tak sudahnya saling ganti bicara. Mereka membicarakan urusan tempo dulu selagi mereka meraja lelah di kalangan rimba persilatan sedangkan Oai Ye Lan Ing ogah bicara dengan suaminya karena merasa cemburu akibat perbuatan Lim Tong Hock yang mengaku masih perjaka sedangkan Gak Xiaocu juga ogah bicara dengan calon suami yang batal itu karena darah manja ini juga merasa telah dipermalukan. Akibatnya Lim Tong Hock jadi jalan seorang diri di bagian paling belakang sedangkan Oai Ye Lan Ing dan Gak Xiaocu mengapit Sun Put Jie yang juga ikut dalam perjalanan itu. Ketika rombongan ini tiba di Kuil Sam Yang Tong maka Hoan Jin Ong mati daya tidak dapat ingkar dari perbuatannya yang sudah berkomplot dengan Ouin Leong Kue E Ong dan Hui Ho Pou Kong Jin akan tetapi sayangnya si naga muka hitam Kue E Ong berdua si rase terbang Pou Kong Jin sudah menghilang membawa kita perguruan si Gak Hoa Seng Pit Kip sehingga kedatangan rombongan nenek Sun ini hanya berhasil menolong Lim Tong Bu. Kuil Sam Yang Tong selanjutnya diurus oleh Liao Hoan Hu Oshio yang pernah menolong Lim Tong Hock sementara Lim Tong Hock bersama istrinya kembali ke rumah mereka di dusun Coan In Chung. Dengan demikian keamanan kota Tung Hei Koan menjadi amat aman lagi sedang Lim Tong Bu bertekad hendak. Merebut lagi kita perguruan si Gak Hoa Seng Pit Kip dan untuk menghadapi rombongan si rase terbang Pou Kong Jin maka nenek Sun dan kakek Ki Yang Su Ji mengajak Lim Tong Bu ke dusun Sun Ki Po buat mendidik dalam suatu ilmu khusus yang dulu pernah digunakan oleh si kakek. Berdua si nenek waktu mereka menghadapi dan mengalahkan si rase terbang Pou Kong Jin. Tiga bulan lamanya Lim Tong Bu menetap di dusun Sun Ki Po dan selama itu hubungannya dengan Gak Xiaocu menjadi akrab lalu mereka berjanji akan menikah kalau Lim Tong Bu sudah berhasil merebut kitab perguruan si Gak Hoa Seng Pit Kip. Adalah selama melakukan perjalanan mencari jejak si rase terbang Pou Kong Jin maka Lim Tong Bu ikut bersatu dengan para pendekar penegak keadilan dan ikut mengganyang markas kegiatan si iblis penyebar maut alias Haon Biai Kau Wacu sehingga pemuda ini jadi berkenalan dengan Chia Insutai Garawati muda usia yang cantik jelita dan perkasa. Gia Rawati yang muda usia itu bagaikan baru sadar dari lamunannya waktu dia mendapati ruang tamu sudah sunyi senyap hanya ada dua orang tamu yang masih saling membicarakan tentang adanya seorang Gia Rawati muda usia yang sinting dan seorang mahasiswa abadi yang masih muda usianya. Sekali lagi Chia Insutai bersenyum seorang diri lalu dia bangun berdiri dan dengan langkah kaki senaknya dia meninggalkan ruang makan itu untuk dia menuju ke kamar yang sudah dia sewa diikuti oleh pandangan matu ketiga orang-orang tadi. Sampai larut malam Chia Insutai tidak dapat pulas tertidur meskipun sejak tadi dia sudah rebah di atas rancang dengan sepasang meter rapat dia tutup namun pikirannya jauh terbang melayang mendahului bertemu dengan si macan terbang li. Huihou guna mengatur siasat buat menghadapi orang-orang gelandangan di kota Hieci yang nanti. Suatu bau harum kemudian memenuhi kamar tidur Chia Insutai dan Biksuni yang muda usia ini sampai jadi terangsang. Jantungnya memukul seperti mengajak dangdut dengan napas sengal-sengal seperti orang kepanasan di padang gurun pasir. On Mi Tuhut, Chia Insutai memuji di dalam hati karena dia menyangka bahwa dia tergila-gila dengan si macan terbang li. Akan tetapi saat itu dia cepat teringat dengan semacam asap dupa yang dapat membuat orang jadi lupa daratan sehingga selokas itu juga dia mengerahkan tenaga dalamnya dan menutup hidungnya sambil dia tetap rebah seperti lagaknya orang yang sudah pulas tertidur. Tanpa perdengarkan banyak suara jendela kamar tidur Chia Insutai kemudian dibuka orang dari sebelah luar dan sesaat kemudian muncul seorang yang menutup sebagian mukanya memakai sehelai sapu tangan sutra. Namun dari pakaiannya Chia Insutai dapat mengenali bahwa orang itu adalah si mahasiswa abadi yang pada mulanya dia duga sebagai Soan Suu Chai Chie Poan Chiang. Ternyata dia adalah si mahasiswa cabul, kata Chia Insutai di dalam hati sebab dia teringat dengan seorang pemuda yang bernama O.A.Y. Chin Siu tukang perkosa anak perawan yang memiliki wajah muka mirip dengan Soan Suu Chai Chie Poan Chiang sehingga banyak orang-orang yang seringkali jadi salah paham. O.A.Y. Chin Siu sebenarnya adalah salah seorang muridnya T.I. atau Chiang C.E. Kebu si kepala besi yang jadi pendekta gadungan atau yang baru dibinasakan oleh Lim Tong Bu. Sebenarnya O.A.Y. Chin Siu jalan bersama-sama dengan gurunya akan tetapi mereka berpisah sebab di kota Lyongbun. Koan O.A.Y. Chin Siu kena dipikat oleh bini orang yang punya lirikan matumaut dan senyum manis mengundang lebah. Perempuan muda itu bininya seorang Siu Chai Melarat yang tidak punya duit buat memenuhi kehendak bininya sebaliknya O.A.Y. Chin Siu yang menjadi mahasiswa abadi punya kepandayan mencuri lewat atas genteng rumah orang-orang kaya, sehingga perempuan-perempuan mati-matian memikat tak peduli suaminya telah melihat bininya men gila. Akan tetapi suami yang malang ini tidak berdaya bersaing dengan O.A.Y. Chin Siu yang mahir ilmu silatnya dan banyak duitnya sampai yang malang itu hidup merana jadi orang gelandangan yang sinting. Perempuan muda itu tertawa girang waktu melihat suaminya jadi orang gelandangan. Dia merasa bebas sebab sudah jadi janda akan tetapi dia tidak mengetahui bahwa O.A.Y. Chin Siu cepat bosan dan pemuda ini hampir-hampir meninggalkan kota Liong Bun Koan. Dan kalau petang itu dia tidak tergila-gila dengan senyum manis dari seorang Yarawati muda usia yang cantik jelita. Banyak pengalaman O.A.Y. Chin Siu terhadap berbagai macam perempuan akan tetapi belum pernah dia main cinta dengan seorang Yarawati sebab dia selalu kalah cepat dengan gurunya si kepala besi C.E. Kebu. Sekarang dia baru bisa bertemu dengan seorang Yarawati yang muda usia selagi gurunya tidak ada di sisinya, sehingga tidak mau dia membuang kesempatan itu. Akan tetapi waktu O.A.Y. Chin Siu sedang menutup lagi daun jendela kamar yang sudah dia masuki maka dilihatnya Biksuni yang muda usia itu sedang duduk di atas ranjang dan memaki dia. Penjahat maksiat malam ini sudah sampai waktunya untuk kau bertobat, hanya sejenak O.A.Y. Chin Siu menjadi terkejut dan di dalam hati dia menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan Seorang Biksuni yang bukan sembarang Biksuni terbukti obat diusnya kehilangan khasiat. Sebelah tangan O.A.Y. Chin Siu bergerak cepat melepaskan dua batang piaol yang ditujukan ke bagian kaki Yarawati yang muda usia itu, akan tetapi C.E. Insutai dengan tangkas sudah lompat menghilang dan tahu-tahu dia sudah berada di sebelah belakang O.A.Y. Chin Siu. O.A.Y. Chin Siu menjadi kaget karena merasa adanya angin tidak wajar yang menyamber di bagian punggungnya. Dia iom pat tiga langkah ke depan sambil dia memutar tubuh dan secepat itu pula dia sudah memegang sebatang pedang yang tajam. C.E. Insutai menjadi geram karena pemuda itu berhasil menghindar dari serangan yang pertama. Tanpa menghiraukan penjahat itu memegang pedang sekali lagi C.E. Insutai memukul memakai kebutannya bergerak dengan ilmu seekor naga bermain di ombak sehingga O.A.Y. Chin Siu jadi kebuakan harus berusaha menghindar dari serangkaian serangan yang tak sudahnya sampai dengan dekat. O.A.Y. Chin Siu menerjang jendela kamar memakai kepalanya buat dia lari keluar dari kamar maut itu. Biar rawati yang muda usia itu menjadi bertambah geram tak mau dia membiarkan perusahaan kaum wanita itu kabur. Senaknya hendak dia bikin penjahat itu bercacat supaya habis ilmu kepandainya agar tidak lagi penjahat itu dapat mengulang perbuatannya. Sekali lagi kebutan C.E. Insutai bekerja selagi O.A.Y. Chin Siu hendak lompat ke atas genteng. Gerak kebutan itu bagaikan seekor naga yang melibat tiang karena bagian bawah betis O.A.Y. Chin Siu yang kena dilibat. Akan tetapi licin bagaikan belut pindah liang sebelah kaki yang sedang kena libat itu berputar, sampai bebas dari libatan, sementara sebelah kaki O.A.Y. Chin Siu yang lainnya telah menekan kaki yang bekas kena libatan sehingga sekali lagi tubuh O.A.Y. Chin Siu melesat ke atas genteng dan kabur. Kurang ajar maki C.E. Insutai yang tidak menduga penjahat itu tinggi ilmunya dan dengan hati penasaran dia kerahkan ilmu lengpeolwipus sehingga tubuhnya yang lincah bagaikan seekor capung yang bermain di atas air melesat dan mengejar sehingga sesaat kemudian sekali lagi C.E. Insutai mainkan kebutannya bagaikan senjata cambuk maut. O.A.Y. Chin Siu jadi mengeluh di dalam hati tidak pernah dia menduga bahwa malam ini dia bakal bertemu dengan seorang yarawati muda yang sakti ilmunya. Dia terpaksa membuang dirinya dari atas genteng dan bergulingan jatuh ke bawah sehingga sekali lagi dia nyaris dari kebutan yarawati yang muda usia itu akan tetapi sekali lagi dia jadi mengeluh karena jatuhnya justru sudah ditunggu oleh C.E. Insutai. Bagaikan seekor naga yang sakti kebutan C.E. Insutai memecut muka O.A.Y. Chin Siu sampai muka itu keluar darah dan O.A.Y. Chin Siu berteriak kesakitan akan tetapi dengan dekat pemuda itu menikam memakai pedangnya bagaikan seekor ular yang menyemburkan bisa. C.E. Insutai menghilang dan pindah tempat ke bagian belakang O.A.Y. Chin Siu lalu sekali lagi dia menyabet bagaikan dia sedang membersihkan meja sembahyang dan kali ini O.A.Y. Chin Siu jatuh tengkurap dengan muntahkan darah segar dari mulutnya lalu bertepatkan dengan itu dua jari tangan C.E. Insutai hingga di bagian iga pemuda itu karena dengan ilmu menotok jalan darah jarawati yang muda usia itu sudah menghabiskan ilmu yang dimiliki oleh O.A.Y. Chin Siu tanpa pemuda itu menjadi tewas nyawanya. Angin pagi yang berasal dari gunung Ceng Leong San meniup sepoi-sepoi di pagi hari yang cerah itu. Seorang jarawati muda usia yang cantik jelita sedang duduk bicara dengan seorang pemuda tampan yang kelihatan terpaksa. Mereka adalah C.E. Insutai dan si macan terbang Li Hui Hou. Saat itu mereka sedang duduk di halaman belakang dari rumahnya almarhum Kim Chua Beng Ye Ao di Dusun Leong Bun Tin yang letaknya tidak terpisah jauh dengan letak gunung Ceng Leong San. Kim Chua Beng Ye Ao merupakan teman akrab dari si macan terbang yang menjadi Sam Cho Chu dari Ceng Leong Pang Persekutuan Naga Hijau. Kemudian Sam Cho Chu kena fitnah dan ditangkap oleh pemerintah penjajah bangsa Mong Oliya serta dikabarkan sudah tewas di dalam rumah penjara sehingga Kim Chua Beng Ye Ao hidup merana mengusahakan kedai nasi sampai anak perempuannya Hua Mulan menikah. 20 tahun kemudian setelah negeri China bebas dari tentara penjajah Makali Hui Hou mendapat tugas dari gurunya buat dia menyamar menjadi si macan terbang bekas Sam Cho Chu Cheng Leong Pang. Maksudnya untuk menyelidiki mencari si pengkhianat lalu membalas dendam bekas Sam Cho Chu dari Cheng Leong Pang itu. Setelah berhasil menunaikan tugasnya itu Li Hui Hou kembali menjadi seorang pemuda tampan akan tetapi tetap mendapat gelar si macan terbang karena sesungguhnya dia sudah memiliki semua ilmu bekas Sam Cho Chu Cheng Leong Pang. Pemuda Li Hui Hou berada di dusun Leong Buntin, habis mengantar Qin Xiaoyan yang sudah menjadi calon istrinya dan kakek Qin sudah memutuskan untuk menetap di dusun itu sambil dia menemani Hua Mulan dan suaminya yang mengusahakan kedai nasi Kim Chua Beng Ye Ao. Cerah wajah muka Cie Insutai secara sinar matahari pagi itu waktu dia bicara berhadapan dengan si macan terbang Li Hui Hou yang mendengarkan dengan penuh perhatian sambil kadang-kadang dia menanyakan sesuatu yang dia anggap tidak jelas atau kurang jelas. Sedangkan Cie Insutai dengan teliti dan cermat selalu memberikan jawaban atas pertanyaan pemuda itu dengan muka yang selalu dihias dengan seberkas senyum yang manis. Apakah kalian belum cukup puas setelah tiga hari mengobrol berdua tiba-tiba tanya Qin Xiaoyan yang datang menggoda akan tetapi yang berhasil membuat muka Cie Insutai berubah merah sedangkan Li Hui Hou menunduk malu. Darah Qin Xiaoyan yang biasanya berlaku manja tentunya akan merasa cemburu kalau Li Hui Hou berada berdua dengan lain perempuan apalagi sampai tiga hari lamanya mereka berbicara tanpa mau diganggu oleh lain orang. Akan tetapi pada saat itu yang datang adalah Cie Insutai Garawati muda usia yang tinggi ilmunya dan yang sudah diakkenal dengan baik sehingga Qin Xiaoyan membiarkan kekasihnya dipinjam sebab katanya Garawati yang muda usia itu datang dari jauh dengan membawa suatu berita penting. Sementara itu Cie Insutai yang sudah dapat mengatasi diri lalu dengan tetap menyertai senyumnya dia berkata, Sudah beres sudah beres jangan takut. Aku rebut kekasihmu. Ganti Qin Xiaoyan yang merah wajah mukanya akan tetapi dia tertawa dan memang sudah terbiasa dengan sikap Cie Insutai yang masih gemar berkelakar. Sebenarnya ada urusan apa yang demikian pentingnya tanya Qin Xiaoyan kepada calon suaminya akan tetapi Li Hui Hou tidak berani menjawab sebaliknya pemuda itu mengawasi Cie Insutai bagaikan dia menanyakan pendapatnya dia rawati yang muda usia itu. Hanya mengenai urusan orang-orang gelandangan, sahut Cie Insutai tetap dengan menyertai seberkas senyum yang cerah. Haya urusan orang-orang gelandangan mengapa kalian harus menyimpan rahasia dihadapanku. Qin Xiaoyan menanya lagi merasa penasaran dan perlihatkan lagak seperti orang merasa tidak senang. Cie Insutai sekarang menjadi tertawa dan biar rawati yang muda usia ini merasa tidak ada halangannya buat dia mengatakan kepada Qin Xiaoyan mengenai sengketa orang-orang gelandangan di kota Hie Chiang akan tetapi terbatas dengan hal-hal yang memang tidak perlu dirahatkan. Oleh karenanya itu sekali lagi Cie Insutai bicara khusus kepada darah Qin Xiaoyan sehingga Li Hui Hou merasa tidak ada gunanya buat ikut mendengarkan sebab semua yang dikatakan oleh Cie Insutai sudah lebih dahulu dibicarakan dengan dia. Sementara itu hari sudah mulai malam ketika seorang laki-laki setengah bayar memasuki sebuah kedai arak. Seorang perempuan tersenyum sumbing mengawasi dan usia perempuan ini sedikit lebih muda dan laki-laki yang baru masuk. Dia sedang duduk minum arak seorang diri sebab dia sudah terbiasa hidup bebas di kota Hie Chiang yang kian hari makin tidak mengenal moral penuh dengan berbagai macam perbuatan maksiat. Laki-laki yang baru masuk itu agak basah pakaiannya sebab di luar kedai arak itu air hujan mulai membasai bumi. Sekilas sepasang mat laki-laki itu milirik lalu dia memilih tempat duduk yang memang banyak kosong tidak jauh terpisah dengan tempat perempuan itu duduk seorang diri. Di saat laki-laki pendatang baru itu memanggil seorang pelayan maka perempuan itu berdiri dari tempat duduknya lalu. Dia mendekati sambil di tangannya dia membawa mangkok araknya yang sudah kosong. Perempuan itu bersenyum sementara sinar matanya redup bagaikan api lilin yang hampir padam dan laki-laki pendatang baru itu juga ikut perlihatkan senyumnya. Boleh aku duduk di sini, perempuan itu yang bersuara menyapa dengan suara yang terdengar serak basah. Silahkan, sahut. Laki-laki pendatang baru itu bertepatan dengan datangnya si pelayan dan laki-laki pendatang baru itu lalu memesan arak berikut penganannya buat dia berdua dengan perempuan itu. Perempuan itu kemudian duduk di hadapan laki-laki pendatang baru yang belum dikenalnya itu dan untuk sejenak keduanya berdiam sampai pelayan datang membawa dan menuang arak buat mereka berdua. Silahkan, undang laki-laki itu mengajak perempuan itu minum dan dengan sekali teguk perempuan itu menghabiskan isi mangkoknya. Hebat juga dia, pikir laki-laki itu di dalam hati akan tetapi dia diam hanya mengawasi sampai perempuan itu juga ikut mengawasi. Engin ngamar tiba-tiba tanya perempuan itu, langsung kepada maksud kehadirannya. Laki-laki pendatang baru itu menggeingkan kepalanya akan tetapi perlihatkan senyumannya yang terasa hambar. Akah rupanya kau tertolong sama dengan orang-orang yang sedang berduka cita itu, perempuan itu berkata mengerutu sambil dia menunduk mengawasi isi mangkok araknya yang sudah kosong. Maksud kau tertolong? Perempuan muda itu menengadah dan memutus perkataan laki-laki pendatang baru itu, yah. Tertolong dengan orang-orang yang sedih karena tuasnya oh bengtek orang gelandangan yang hidupnya jadi bajingan, dan perempuan itu menjadi tersentak diam sebab dia mendengar bunyi suara si pengurus kedai yang sengaja memukul meja sambil sepasang metu. Si pengurus kedai itu mengawasi perempuan yang sedang menemani dan bicara dengan laki-laki pendatang baru itu. Sementara itu laki-laki itu segera ikut mengawasi ke arah tempat duduk si pengurus kedai lalu ganti lagi dia mengawasi perempuan yang duduk di hadapannya yang pada waktu itu sudah menundukkan kepala lagi habis melihat ke tempat pengurus kedai duduk. Akaha perduli apa aku dengan bajingan itu. Dulu juga hidupnya hanya menjadi seorang gelandangan biasa sampai dia mempunyai kedudukan jadi tukang peras termasuk aku jadi salah satu orang yang dia peras sampai dia mampus dibunuh orang. Suwi HWA tutup mulutmu teriak pengurus kedai dengan sepasang metu melotot mengawasi dari tempat duduknya. HMM dasar laki-laki pengecut. Perempuan itu bersuara menggerutu perlahan ditujukan kepada si pengurus kedai lalu selokas itu juga dia menambahkan perkataannya. Koma semua orang-orang di sini bukan cuma orang-orang gelandangannya saja bahkan semua pada senang ou bengtek mampus. Sebagian sebab merasa bebas dari pemerasan dan sebagian pada mempunyai kesempatan hendak merebut kekuasaan. Sudah ku katakan tutup mulutmu si pemilik kedai berteriak lagi dan dia bahkan datang mendekati. Baiklah oh ya, kata perempuan itu dengan perlihatkan senyum mengejek yang ditujukan kepada si pengurus kedai dan dia bahkan meneruskan perkataannya. Koma kau lihat di sini tidak ada tamu lain jadi jangan kau takut omonganku ini ada lain orang yang ikut mendengarkan. Lalu ya tuan tua atau tuan besar, si pemilik kedai itu kelihatan bersungut sementara perempuan itu lalu ganti mengawasi tamu laki-laki yang duduk di hadapannya sambil dia menyambung bicara. Kau tahu apa sebabnya ada golongan orang-orang yang berduka cita di samping ada golongan orang-orang yang bergembira. Tanda tanya kenapa tanya laki-laki itu perlihatkan lagak ingin mengetahui. Tetapi aku ingin minum lagi, perempuan itu berkata seolah-olah dia ingin menjual keterangan. Tidak si pelayan tua itu yang bersuara mencegah dengan suara setengah berteriak sementara sepasang matanya kelihatan melotot lagi. Berikan aku yang bayar sahut tamu laki-laki pendatang baru itu dengan suara yang terdengar geram. Sejenak si pemilik kedai mengawasi tamunya akan tetapi dia tidak berani lagi membantah karena melihat sinar mence laki-laki itu yang menyala merah dan dia cepat-cepat memanggil seorang pelayan. Nah ceritakanlah sekarang, kata tamu laki. Laki, itu setelah pelayan menambah arak mereka. Baik, baik. Kau memang laki-laki jantan kata perempuan itu sambil dia minum araknya sekaligus habis lagi isi mangkoknya itu.